Intro Shalom saudara selamat pagi kembali kita berjumpa dalam words from heaven bersama saya pendeta Christy Tenges Saya percaya kalau saya dan saudara masih dibangunkan pada pagi hari ini itu berarti rencana Tuhan masih ada dalam hidup saya dan saudara Dan masih banyak hal yang harus kita kerjakan ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan Tapi sebelum kita berjalan melangkah ke rumah hari ini atau beraktifitas mari kita terlebih dahulu mendengarkan pesan dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan Dalam 2 Korintus 4 dikatakan begini Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami Saudara ketika seseorang diperhadapkan dengan tekanan yang bertubi-tubi dan sangat menekan Maka pada saat itulah kebanyakan manusia akan cenderung pasrah dan menyerah menghadapi segala kenyataan Saya tidak tahu apa yang Anda alami, saya tidak tahu tekanan apa yang Anda sedang alami dalam hidup Anda masalah-masalah apa Tetapi ada satu ilustrasi ya dalam ilmu psikologi saudara Saya pernah baca satu artikel dimana sikap yang menyerah ini disebut sebagai learned helplessness Atau sikap menyerah Istilah ini dikemukakan oleh Martin Selyman dan populer pada tahun 1975 saudara Nah di dalam dikala itu saudara Selyman ini dia mengadakan suatu eksperimen Sederhana dengan menggunakan satu ekor anjing dia kurung di dalam satu kotak saudara Dikasih pembatas kemudian pembatas supaya tidak bisa keluar Lalu setiap kali anjing itu berusaha untuk keluar saudara disetrum Setiap anjing itu berusaha mau keluar disetrum saudara Apa yang terjadi saudara ketika batas penghalang itu kemudian diangkat Dan anjing itu tidak terhalang untuk keluar dari kotak itu Anjing itu sudah tidak mau keluar Saudara kadang-kadang ternyata learned helplessness ini ternyata bisa terjadi dalam kehidupan rohani saya dan saudara Ketika pencobaan dari iblis datang secara bertubi-tubi Kita kadang merasa tidak mampu dan akhirnya kemudian kita apa saudara terjatuh dalam dosa Nah mungkin kita seringkali menghindar dari godaan-godaan dosa atau godaan-godaan tersebut Tetapi kemudian kita gagal kembali jatuh Kita gagal kita jatuh lagi jatuh lagi sehingga pada akhirnya apa saudara Kita pikir kayaknya percuma deh Kayaknya kita mau usaha juga percuma mau balik lagi juga percuma Gak perlu lagi datang ke gereja gak usah lagi kita baca alkitab Sampai pada satu titik dimana kita berhenti sama sekali saudara Dan akhirnya tidak berusaha lagi untuk berubah Kenapa? Karena kita pikir udah gak ada gunanya Sama seperti anjing tadi sudah tidak berusaha lagi untuk keluar saudara Nah firman Tuhan mengajarkan bahwa meskipun manusia jasmani itu sangat lemah dan terus merosot saudara Tapi kita tidak boleh kehilangan semangat kita dalam Tuhan Saudara manusia rohani kita ini semakin hari harus semakin diperbaharui Kita bisa diperbaharui dengan firman Tuhan dengan mendengarkan firman Dengan membaca dengan memuji menyembah Tuhan setiap hari Kita akan terus diperbaharui Anda bisa menangis Anda bisa punya rasa takut Tetapi Anda tidak boleh menyerah saudara Menangis boleh merasa takut wajar Tapi menyerah bukan pilihan Kita belajar saudara untuk terus maju Don't give up Apapun rintangan yang Anda akan hadapi sepanjang hari ini Jangan menyerah Jangan punya sikap menyerah dalam hidup Anda Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan Kenapa saudara? Karena Tuhan berserta dengan kita Siapakah lawan kita? Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Buat firmanmu hari ini yang menguatkan menegukan kami Bahwa jika engkau di pihak kami siapa lawan kami Bahwa sekalipun manusia jasmani kami memiliki banyak keterbatasan Tetapi roh dalam diri kami adalah lebih besar daripada roh di dunia ini Sanggup mengalahkan segala sesuatu Tuhan Bahkan menguatkan kami Tuhan Untuk itu Tuhan kuatkanlah setiap umatmu dan cemaatmu yang mendengarkan di pagi hari ini Sehingga mereka tidak memiliki sikap yang mudah menyerah Apapun yang terjadi dalam hidup mereka Tuhan Tantangan cobaan, tekanan iblis apapun Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap cemaatmu untuk tidak menyerah Bangkit saudara dan baju Karena rencana Tuhan dalam hidup kita belum selesai Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Hai, halo apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat dan prima Tetap bugar ya Saya Charles Buonarsirait, senang sekali bisa menjumpai Anda Dan pada kesempatan yang baik ini Saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung Dalam seminar daring ataupun webinar Yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus 2020 Kerjasama saya bersama dengan GKRI di Espora Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya Tentang topik yang menarik, yaitu Kemampuan public speaking yang harus kita miliki Untuk menghadapi online job interview Dalam seminar daring ataupun webinar ini Saya akan mencoba berbagi beberapa pengalaman saya Saya akan share informasi tentang Bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara Yang berikutnya, saya akan mencoba berbagi juga Mengenai kiat-kiat Untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Kalau kita tidak terlalu teliti Dan juga kita tidak terlalu konsentrasi Itu sebetulnya adalah jebakan Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri Di dalam kita menghadapi online interview Yang agak berbeda dengan Kalau kita berhadapan dengan Tatap muka langsung dan pewawancara Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking Untuk bisa menghadapi online interview Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung Dan segera book tempatnya Karena tempatnya terbatas Sampai jumpa 22 Agustus 2020 Sukses untuk kita semua Stay healthy, stay smart, and stay safe Terima kasih telah menonton!